PENANAMAN PERDANA PADIGOGO BERSAMA KELOMPOK TANI DI DESA MADUMA JURNAL TV Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan penanaman perdana padi gogo bersama dengan Kelompok Tani Adrianus Pea Jolo, Desa Maduma, Kecamatan Simanindo, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Penanaman akan dilakukan secara bertahap di lahan seluas 2 hektare, yang diawali dengan penanaman secara simbolis oleh Bupati Samosir yang diwakili Pitkadis Ketapang dan Pertanian Tumiur Gultom, Ketua Kelompok Tani Edward Turnip, Kabit Tanaman Pangan dan Hortikultura Rimbun Mawarni Asinaga, Kepala Desa Maduma Daya M. Turnip, Babinsa, Petugas PPL, serta Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Tumiur Gultom menjelaskan, program penanaman padi gogo ini merupakan program pemerintah pusat melalui APBN Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024, sebagai salah satu strategi untuk mengantisipasi krisis pangan, di mana padi gogo merupakan jenis padi yang ditanam di lahan kering dengan sistem pengairan hanya mengandalkan air tada hujan. Untuk Kabupaten Samosir, Kementan akan memberikan dukungan benih dengan kuota untuk 500 hektare, namun pada saat ini Dinas Ketapang dan Pertanian masih mengumpulkan 170 hektare CPCL, calon petani dan calon lokasi, sembari menunggu datangnya benih dari Kementerian Pertanian. Adapun jenis benih yang ditanam adalah padi gogo varietas Sigambiri Merah yang sudah terstandar oleh Kementerian. Karena masyarakat sudah mempersiapkan lahan, dan sudah siap untuk ditanami, maka benih yang kita tanam hari ini masih diupayakan oleh dinas, sembari menunggu turunnya benih dari pemerintah pusat, Terang Tumiur Gultom. Penanaman Pertanian Perdana Padi Gogo bersama Desa Maduma berjalan lancar, Jurnal TV melaporkan, Maulia T, Horas, Horas, Horas.